Pemerusahaan Sistem Perpajakan Internasional saat ini sedang menghadapi dua tantangan utama, yaitu digitalisasi ekonomi dan persaingan tarif pajak yang cukup agresif. Besarnya, perkembangan teknologi digital memudahkan perusahaan multinasional beroperasi secara lintas negara dan memungkinkan mendapatkan penghasilan yang signifikan tanpa harus hadir secara fisik di negara pasar. Hal itu terungkap saat The Second International Tax Forum ITF ke-2 yang digelar Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal di Kuta. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Juandono mengungkapkan, selain digitalisasi ekonomi, tantangan perpajakan internasional juga terjadi dengan adanya kompetisi tarif pajak yang kemudian mendorong terjadinya praktek bis erosion and profit shifting bets Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara yang tergabung dalam inclusive framework on bets menyepakati solusi pilar dua yang terdiri dari ketentuan pajak minimum global dan subject to tax rules STTR. Pajak minimum global telah diterapkan di lebih dari 40 negara di dunia seperti Vietnam, Australia, Jepang, Korea, Uni Eropa, dan beberapa negara lainnya. Indonesia juga berencana menerapkan ketentuan pajak minimum global dalam ketentuan domestik. Sementara itu terkait STTR, Indonesia bersama dengan beberapa negara, juristiksi lainnya telah melakukan penanda tanganan multilateral instrumen STTR. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa negara-negara di dunia menilai pentingnya solusi pilar dua. Ditambahkan saat ini, perekonomian dunia masih menghadapi tantangan kompleks paca pandemi COVID-19 yang dipengaruhi oleh krisis geopolitik, perubahan iklim, dan dinamika demografi masyarakat global. Untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal dalam mencapai target pembangunan nasional secara pruden, setiap negara perlu memahami potensi optimal dari ruang fiskal perpajakannya dengan turut memperhitungkan kebutuhan dukungan kepada perekonomian dalam bentuk insentif perpajakan. ITF kedua juga menjadi forum diplomasi dan koordinasi yang penting dengan rangkaian pertemuan bilateral bersama beberapa mitra strategis Indonesia yang akan memberikan kontribusi terciptanya kerjasama perpajakan internasional yang efektif.